Jaksa penuntut umum menuntut polisi berinisial RS hukuman mati atas kasus pembunuhan dua wanita muda. Dalam persidangan daring di ruang cakra 4 pengadilan Negeri K1 Amedan Sumatera Utara pada Senin sore, JPU menilai anggota Polres Belawan berpangkat Aibda tersebut telah merencanakan pembunuhan dua wanita yang salah satu diantaranya masih berusia 16 tahun. Bukan hanya itu, hal yang memberatkan tuntutan menurut Jaksa, terdakwa RS adalah aparat penegah hukum. Dalam dakwaan terungkap, RS dengan modus sanggup mengurus perkara belakangan justru memperkosa salah satu korban di sebuah hotel, kemudian membunuh keduanya. Tim Liputan CNN Indonesia